Nih, sahabat-sahabat, kita tanya-tanya nih ke bapak penjual bakso yang sudah lama sekali tinggal di daerah apa sih ini? Daerah apa ini, Pak? Cibucil. Cibucil, ya? Nah, Cibucil ini dekat pintu gerbang Citra Indah, ya, Pak, ya? Iya. Yang informasinya katanya ini jalan ini nanti akses ke Kabupaten, pemekaran Kabupaten Bogor. Oh, iya, iya. Jadi aksesnya, aksesnya dari sini, sahabat-sahabat. Ini rumah sakit apa ini, Pak? Ini ada rumah sakit Permata Jonggol. Bapak udah lama berapa di sini? Berapa 25 tahun. 25 tahun jualan bakso? Iya. Ini sama keluarga di sini, Pak? Iya. Dengan pasial apa, Pak? Pak Prianto. Prianto. Dari Jawa mana? Jogja. Jawa? Jogja, sahabat-sahabat. Berarti di keluarga di sini semua sekarang? Oke, sahabat. Ini dengan Bapak Prianto. Oke, baik. Sahabat, ini rumah sakit Permata, ya? Rumah sakit Permata. Oke, ini rumah sakit Permata Jonggol yang ada di Jalan Jonggol Jelensi, ya. Rumah sakitnya. Ini kondisi hari ini, nih, seperti ini. Cukup padat. Nah, itu jalan yang ke Jelensi. Nanti kita langsung menyusur, masuk ke Citra Indah, ya. Yang informasinya katanya ini, buat akses, atau untuk akses jalan ke Pemekaran. Pemekaran, Tata Ruang, Kabupaten Bogor Timur. Sahabat-sahabat, channel aja. Kondisi siang hari seperti ini. Ini di depan rumah sakit Permata Jonggol. Sahabat-sahabat. Tapi nanti kita lanjut ke sana, ya. Kita lanjut ke Citra Indah. Kita telusur ke dalam. Nanti kita lanjut ke desa Singasari yang kemarin itu. Desa Batam-sahabat, si Matam-sahabat, si Matam-sahabat. Kita berhenti sejenak, ya. Kita berhenti sejenak sambil sarapan dulu, nih. Sarapan... Paso, nih, Paso. Ini, Paso. Paso, nih, Paso. Pemekaran, nih, kayaknya, nih. Biasanya, bro. Biasanya, bro. Terima kasih, Pak. Ini kita sedang berada di area depannya. Rumah Sakit Permata Jonggol yang berada di jalan raya silensi jonggol. Atau bisa juga ini menembus jalan jonggol ini menembus ke Cianjur maupun ke Bantung. Seperti itu, sahabat-sahabat. Oke, saya mau sarapan dulu. Sarapan Baso dulu. Baso. Lanjut, lanjut. Baik, kita melanjutkan perjalanannya. Kita akan masuk melalui pintu lubang citra indah. Nanti kita akan menuju ke lokasi atau pengen tahu nih lokasi ke desa. Tepatnya kantor desa Singasari atau lingkungan desa Singasari. Oke, lanjut. Oke, seperti inilah situasinya. Ini di jalan, masih di dalam perumahan citra indah. Kita akan menuju, langsung keluar, ke perpabungan lewat belakangnya perumahan ya. Terima kasih telah menuju ke perpabungan si Hukui. Ini yang jalan menuju ke desa Singasari. Oke, sahabat-sahabat channel Ajai. Terima kasih yang sudah menuju ke channel Ajai. Supportnya. Selamat sehat. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Ya robbal alamin. Simak videonya. Sampai di sini. Oke, terima kasih. Jadi, yuk begini perjalanan. Sampai di sini. Sampai di sini. Baik, sahabat-sahabat channel Ajai. Kita sudah memasuki di kampungnya atau desanya Singasari. Seperti inilah situasi. Masih banyak pesawahan-pesawahan. Nah, ini sawah. Habis kemarin itu katanya informasinya baru dipanen ya. Jadi, masih baru dipanen. Seperti ini, lokasinya masih pesawahan. Karena aktivitas masyarakat di sini itu bertani atau petani. Sahabat-sahabat channel Ajai. Ini, 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 ini jalan desa ya. Jalan desa Singasari. Nah, di sinilah kotaknya ini. Nah, ini, ini kantor. Ini kantor kepala desa Singasari. Ini, ini kita berada di depan kantor desa Singasari. Ini, ini kantornya, ini. Kantor desa Singasari, Kecamatan Jombo. Padahal, ini rame, lo, Pak. Padahal, di diramai, lo, Pak. Bila dijualan, lo, Pak. Ya, ah. Tanah, nak. Yuk. Ayu, bapak, jeng sahai, lo, Pak. Baru, dah, kanak. Oke, sahabat-sahabat. Jadi, inilah kondisi desa Singasari. Ini, yang jalan tembus ke Citra Indah. Lewat belakang ya. Ini, jalannya. Terus, di sini juga masih pesawahan masih kosong ya. Ini, jalannya seperti ini. Jadi, memang menurut informasi dari warga itu, walaupun lahan ini banyakan kosong, ini udah yang punyanya orang-orang jauh semua. Gitu. Ini, seperti inilah. Ini udah-udah punya orang semua. Nah, ini untuk jalan yang ke arah pemandian Sodong, yang tembusnya ke pemandian Sodong. Itu depan desa, kantor desa. Ini, nanti ke sana. Nanti kita telusur ke sana. Nah, sampai telusur yang ke kemarin itu. Nah, ini desa yang rencananya itu untuk tata ruang pemda Kabupaten Bogor atau pemekaran Kabupaten Bogor Timur. ini, kita sekarang lagi berada di kampungnya ini. Atau di desanya. Seperti itu, sahabat-sahabat pemirsa channel aja. Nanti kita telusur langsung ke tembus yang kemarin ya. Nih, disini ada juga nih program peduli gelas-gelas peduli. Gelas peduli. Namanya gelas peduli. Kalau disini namanya perelek gitu. Karena perelek, Pak. Ya, sih. Di kampung Naonit ya, Pak. Di haur. Di kampung Cihaur. Jadi disini juga ada kebetulan nih namanya perelek. Tapi per malam Rp2.000. Rp2.000. dan dikelola sama pemuda. Ini pemuda nih. Ini pemuda Karangtaruna di desa Cihaur. Eh, desa Singasari. Kampung Cihaur. RT 01. Di sini ibu kota aja. Oh, ibu kota tadi di dia? Iya. RT 01. R01. Desa Singasari. Pernyataan di sini. Ini, ya, ya. Saru aja. Iya, Pak. Adi-adi gak ada. Ayak. Adi-adi gak ayak. Cuman di Abdi, Mak. Sawangnya itu Rp500. Ini tak nama. Rp2.000. Oh, gitu. Tapi anak-anak saya ini ngasih Rp2.000. Kan ayak ngasih? Rp5.000. Ayak ini ya, saya ingin-ingin. Bagus nih. Ya, di sini juga lah. Ayak tinggi teman, ya. Lepi tinggi teman, ya. Kegiatan masyarakat untuk peduli lingkungan. Peduli gelas peduli. Jadi, sasaranannya itu jangan naonnya, Pak. Tadi, ya. Saya tetap perluan Bapak maafu masih di gelasan tawar naon itu kegiatan naon jadi dirinya aja. Bapak maafu Ula tapi jauhnya. Masyarakatnya karena misu bah. Tapi dia jauhnya. Iya, ulah. Benar-benar. Bapak maafu tidinya aja diberi. Karena donasi itu ini. kanu kadukaan atau nabi misalkan anu kararaan gitu ya sabaraha biasa napa lamun kanu orangnya namun bener tegaduh mah gopek lah nyaitan dikasih pasiana tapi lamun misalkan kondisi naradakati ngalian gaduh mungkin tiluratus itu anu kadukaan lamun misalkan anu kararaan contohnya anu gering gitu sami tiluratus gitu atau nabi gopek gitu oh kan musibah mautman sana di keliling di sana nyandak tina iya jadi tiap bulan te 10.000 per kakak eh tak wajib oh jadi gaduh hutang jadi misalkan bulan itu masih hantai kepa yuntai dua bulanen gitunya jadi seperti itu sahabat disini desa cia haur nih ada ada program gelas itu hampir sama ya hampir sama eh prosesnya kalau di kita peduli koin gopek permalem kalau disini perelek permalem itu yang seharusnya seribu ya seribu rupiah tapi itu tinggal tergantung sukarelawan daripada masyarakat fungsinya ya untuk kepedulian juga sih untuk lingkungan ini di rt1 kampung ci haur desa singasari camatan jonggo ini dari si bapak jeng sahapa tadi THD te hilap bapak te namina sahak miang pamiang bapak miang ini keterangannya seperti itu dan disini pun tapi ini si bapak te mantan rt tahunnya baru satu tahun bapak te jadi tadina te mantan rt bapak te jadi tadina te mantan rt bapak te jadi bongan disebut-sebut cek mainan mantan memang saya disini mulai asup didika desa tahun 1999 asupka desa te didamal di desa te lah jadi jadi pangurus jadi pangurus di desa jadi rtt mohon semanginap di rt kaluar 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 kaparinya tahun 2019 atau hampir pulang dicip pulang dicip atau jadi jadi rt hampir seumurna tuh pak ngomongnya seumurna ngomongnya lurahnya lima 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 lurah pertama ibumis terus isam terus nacim terus barang kemarin almarhum nah pas ini kan ngalami kemarin uranu aja nah habis pas main hasil dari habis dikeluarkan gitu dikeluar kenapa dikeluar sorangan Bapak yang formal dikeluar ganti lurah ganti kepala desa pergantian saya keluar Oh bapak keluar oke baru 2 tahun tahun 19 2019 saya lagi ngobrol-ngobrol dengan Bapak Miang mantan mantan Bapak rt anu tos berat tadi tepat tos berat lah minat deh 25 tahun 25 tahun jadi rt di kampung Cihawur pengalaman soal tadi ngobrol ke terang abd-nya saya nggak tahu tadi Bapak ini mantan Pak rt jadi tahu sekarang Pak hadurnuh informasinya ya moga maju pasti diantara subscribe to my channel saya nggak bisa ngobrol apa bisa kalian ngobrol tenang naon justru si pun teh BABJ kamu mau mau nyari kateri masalah mantan gitu lain-lain tidak erah lain tenang naon pak jadi sih kan saya saya lakukan luar lalu cek ya lahir lupa mana di Musawara ke dalam segitu ke luar lain gitu Yang penting orang secara rehat pak Terus kampungnya makin maju Di KRT-an makin maju Kepedulian masyarakatnya makin maju Ya disini Kita complong Ternyata ya seperti itu Kita programnya hampir sami Di abdi gak ya Ya orang marijeng di konten Terima kasih Sahabat-sahabat channel aja Terima kasih